Sebuah perjalanan atas dasar kelaparan di musim lockdown dengan wabah corona yang melanda. Dan ini Mbak Femi Bintang yang mencoba mengais sembako yang disebarkan oleh Lembaga Kesenian. Halo Mbak, ada apa? Bisa dibantu? Ya, saya mencari sembako dengan beberapa lauk-lauknya. Apakah ada? Ya, kalau cari sembako tidak akan bisa di sini. Karena stoknya sangat sedikit dan ini jamannya corona lockdown. Oh begitu? Nah, ingin apa Mbak? Coba. Ya, paling tidak. Oh ya, kalau itu silahkan ambil saja sendiri. Ada tempe goreng di dalam. Ya, ambil saja tempe goreng, tahu goreng, ikan goreng, kering, jengkol, dan masih banyak yang lain. Ya, kalau jengkol itu saya... Oke, ya masuk. Ya, silahkan masuk. Masuk. Ya. Ya, semua masuk saja. Ambil jengkol karena di sini sudah tidak bagi-bagi sembako. Oke? Siap. Ya, selamat. Saya tamat. Siapa itu, Mas? Itu tuh, tadi gue nyaminah jengkol, kan? Saya bilang gak ada dasar lucu jengkol. Makanan saya juga, ternyata itu perempuan suka jengkol. Iya. Ya, untuk jengkol itu harganya naik. Daripada harga kesempatan. Ya, saya pamit dulu. Oke, kedai hari. Hudi Serat berpamitan, dan Femi Bintang pun menyusul meninggalkan gedung balai latihan kesenian. Akhirnya, Femi Bintang menaiki angkot 26 KWK berwarna merah menuju jalan Otista bersebelahan dengan Arraya Kebonanas. Ya, Huri Serat pun mengikuti ke arah tujuan tersebut dengan menaiki Transjakarta. Ya, perjalanan ini cukup menelahkan dari bangun pagi, siang, sore, dan menempuh perjalanan yang cukup panjang. Kondisi ini, saya berjalan tanpa memegang uang, perut lapar, dan memang bulan Ramadan, jadi terpaksa saya tahan. Ya, saya memakai masker dalam rangka untuk mengantisipasi dari beberapa wabah yang disebut Chorona. Ya, kita sudah sampai di jalan Panti Asuhan, tepat di area bersebelahan dengan kantor kelurahan Cipinang, Cempedat. Nah, Femi Bintang dan saya sudah tiba di kediaman Abah Nendra. Ya, silahkan masuk, Mbak. Maghrib pun telah tiba, dan Mbak Femi telah mengucapkan beberapa sepatah kata. Nah, itu disediakan air minum botol mini sekali. Ya, ini ada Bang Dodi, orang teater. Ya, ya. Perjalanan Ramadan 1441 Hijriah, yang tertimpa dengan musim lockdown akibat wabah Corona. Jangan Online 1441 Hijriah. Jangan lupa para Jangan lupa untuk mencampus liked hair yang sebelumnya. Kami berdua menuju area yang tidak tentu arah Tentunya ingin berhutang makanan entah dimana Apakah para penonton tahu dimana ada tempat berhutang makanan Karena kami sudah lapar sekali Tadi baru buka puasa hanya air minum saja Oh iya, akhirnya kita tiba di tempatnya si Randy Randy telah menaiki motornya dan menyebut kami Dan coba kita mencari Hotel Arion di Jalan Pemuda, Jakarta Timur Lama banget Ya, nampak Mbak Femi keluar dari ATM Mudah-mudahan dia bisa hutang dengan ATM Eh, tidak bisa ya Baik-baik Tapi sepertinya tidak berhasil mencari uang dari ATM Apakah kita akan menuruskan makan? Entahlah Randy sudah standby untuk mengantar kami Dalam perjalanan mencari Sesuap atau lebih daripada 10 suap nasi Ya, ini keberadaan posisinya ada di tempat Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur Pecamatan Pulau Gadung, Indonesia Ya, saya sedang menaiki motor dengan Satu motor, tiga orang Ya, kita belok ke area Jalan Balai Pustaka Rawamangun, Jakarta Timur Nampak seti sekali Jalanan di bulan Ramadan saat ini 14.41 di ceria Ya, memang karena musimnya sedang lockdown Tidak ada orang yang boleh keluar Kecuali kami bertiga Anda tahu Saya mau kemana Dan kami mau kemana Ya, kita lihat Nanti di ujung perjalanan kita Ya, kita hampir melewati Area Tol Serba Tip Top Yang masih berada di Jalan Balai Pustaka Rawamangun Ya, Randy nampak segar menaiki motornya Ya, kami merepotkan Randy Ya, kita doakan Randy banyak rezeki Dan dagangan satenya naris manis Ya, kita sudah melewati Jalan Jatinegara Kaum Hampir sekali melewati Masjid Asalafia Tepat dengan makan Pangeran Jayakarta Sebelah kanan jalan ini Ada rumah kediaman artis Dan populer senior Yaitu Haji Manusur S Ya, tepat di Zebra Cross Belah kanan sana Ya, sebentar lagi kita akan sampai di ujung Dimana kita akan Ending dari perjalanan sejak pagi tadi Oke, bro Terima kasih Hati-hati kau ya Yuk Halo Malam ini saya sudah terdampar di warung les yang Tentunya saya sangat lapar Dari perjalanan pagi, siang, hingga sore ini Ya, lapar sekali Dan Saya tidak punya uang Maka Saya akan berhutang di sini Ya, kalau tidak boleh Saya akan paksa ke dagang Memberikan apa yang saya mau Ya, pemirsa Tentunya saya sudah Berhasil Makan di sini Meskipun berhutang Tapi Dapat pulau rokok ini Dan Kalau kalian mau berhutang Silahkan datang saja ke sini Ya, ini waw serba gratis Kalau tidak gratis Sebut nama Huris Raks Kalau tak percaya Kau datang saja di Jalan Bekasi Raya Timur KM 18 Ya, KM 18 Jakarta Timur Ya, ini promosi terbuka Warung ayam bakar berkah Doa Restu Dan Wisata kuliner ini Dibersembahkan oleh Huris Raks Dan Harga murah terjangkau Dengan beberapa Sajian menu Yang bermasyarakat Ya, tentunya ini bergak Dari jalan Bekasi Raya Timur KM 18 Ya, ini tempat di Malam Romadon Ya, tentunya Mari kita masuk ke dalam tenda Ya, disini Kita jumpa dengan Beberapa Meja Dan Ini pedagangnya Mas Urham Namanya Ya, Pak Ini saya promosikan Untuk Wisata kuliner Bersama Huris Raks Production Ya, tentunya Dimana tadi yang saya sebut Bahwa Harga bersahabat Dan Terjangkau Betul, Pak? Ya, ya Dan Sajian menu Disini Sini Maksudnya Sangat-sangat Murah Meriah Dan Rasa pun nikmat Kalau Pak Bondan Almarhum Bilang Maknyus Ya, ya Ya, harga terjangkau Tidak percaya Tanyakan saja Padahal Huris Raks Dan Kalau kalian makan Di sini Pasti akan kerja Lihat Ada tulisan di bawah ini Sambil bergelombang Oke Sampai Berjumpa kembali Di lain kesempatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!